kembali lagi di family 100 Indonesia kita mau lihat nih kira-kira tim fabulous pakai apa tada nah yes siapa yang ulang tahun kita semua oke oke jangan ke bawah hati ya karena yang ini harus hati-hati semua poinnya dikalikan tiga ini sekarang kita bermain di triple poin langsung kita akan panggilkan pemain terakhir dari masing-masing tim ayo maju oke kira-kira feeling kalian yang bakal dapat 200 juta siapa gue saya dong bagus dua-duanya yakin ya kalau begitu satu tangan di samping buzzer satu tangan di belakang di samping oke kami telah mensurvey 100 orang ada lima jawaban teratas di layar dengarkan baik-baik kenapa orang sulit move on dari mantan pacar silahkan yang mau curhat duluan terlalu baik survei membuktikan terus tuh sinaga kenapa orang sulit move on dari mantan pacar masih sayang masih sayang oke masih sayang kita lihat sama-sama survei membuktikan iya main kirana silahkan kembali silahkan kembali di Andika kenapa orang sulit move on dari mantan pacar apa yang lu rasain sama Irma masih sampai sekarang masih tapi tapi dia udah punya pacar lagi sekali karena tiga tahun ya tiga tahun aku pikir bakal menikah ternyata gagal apa-apa tadi ada salam itu dari Irma dan Mawangsa mungkin masa lalu nanti saya kenalin sama titin blok M kita lihat sama-sama ya surhatan sorandu Andika survei membuktikan kenapa jawabannya nggak ada mulu ya ada bertrand koko bertrand kenapa orang sulit move on dari mantan pacar masih suka follow Instagram mantan survei membuktikan it's jaman now ya Olivia kenapa orang sulit move on dari mantan pacar sebenernya nggak pengalaman ya Oh cuman saya mau menjawab karena belum ada gantinya belum ada yang baru belum ada eh emang penonton kalau belum ada yang baru susah move on ya kita lihat sama-sama ya survei membuktikan belum punya pacar baru pusing itu ya kenapa orang sulit move on dari mantan pacar bisa sapu bersih nih bisa hidup lu aja dah pengalaman hidup lu dong ayo keluarin keluarin waktu berputar karena lah karena si hidup punya pacar udah habis waktunya habis Aduhai silahkan berdiskusi mencuri poin dari tim ini ya silahkan Andika kenapa orang sulit move on dari mantan pacar menurut aku sih pengertian sayang dan cinta itu beda ya jadi aku tebaknya adalah masih cinta tapi sayang sama cinta tuh beda loh sebenernya oke iya kan oke gimana sih kita lihat sama-sama sampai kita kalah survei membuktikan awah besok enggak enggak sayang masak indonesia kenapa orang sulit move on dari mantan pacar masih sering ketemu masih sering ketemu saat ditumiwa kenapa orang sulit move on dari mantan pacar kenangan indah Kenangan indah. Andika, kenapa orang sulit move on dari mantan pacar? Mikirin masa depan anak-anak. Mikirin masa depan anak-anak. Mikirin masa depan anak-anak. Emang sama pacar udah malas. Kan dari mantan pacar. Oh, pacar. Itu aja lah kenangan. Itu dia. Yang satu. Apa tadi jawabannya? Karena masih sering ketemu. Yang satu karena masih banyak kenangan indah. Yang satunya karena mikirin masa depan anak. Irma Dharmawang. Kakaknya yang menentukan. Kenapa orang sulit move on dari mantan pacar? Masih selalu teringat kenangan yang indah. Story, story. Story. Itu masih ingat sama yang mana? Saya punya kenangan indah sama Sandi Tumiwa. Punya kenangan indah sama Duyandika. Jadi kenangan indah itu gak bisa lupa. Oke, berarti kita tunggu kenangan indah itu. Dingiwan, indah, yak. Oke. Kita lihat sama-sama. Jika ada, berarti poinnya dicuri. Survei membuktikan. Satu. 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 Banyak kenangan. Kita lihat nomor empat. Kita lihat recap poin dulu. Poin yang didapatkan ya. Aduhai. Poin yang didapatkan adalah 135. Fabulous. Poin yang didapatkan adalah 256. Berarti dengan demikian Fabulous silahkan pilih dua orang untuk maju ke bonus round bersama saya. Berarti kita menang. Kita akan kepadu. Aduhai tepukkan. Aduhai tepukkan. Aduhai. Aduhai. Kalau begitu terima kasih banyak. Aduhai. Berarti kalian berhak membawa pulang hadiah sebesar Rp 1.750.000. Terima kasih. Terima kasih. Dan sekarang saatnya kita bilang apa? Bye. Bye. Oke. Fabulous. Bye-bye, Chai. Siapa dua orang yang kalian pilih untuk masuk ke bonus round? Boleh siapa? Dua-dua. Jadi Olive sama Bertrand? Iya, iya. Untuk. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berarti Bertrand, Antolin, dan Alivia Jalianti. Karena kalau dari pengalaman tadi, Andika dari semua jawaban, Andika berapa yang pernah kamu ada di layar? Berapa? Berapa, Andika? Aku jawab. Tua-dua. Tua-dua. Oke, ya teman-teman. Tunggu untuk tim. Dua orang nanti lihat pilih siapa yang pertama, siapa yang kedua. Kita akan melihat mereka berjuang untuk mendapatkan 200 juta rupiah. Sesaat lagi tetap di Pemili 100 Indonesia.